Jika Anda berkunjung ke Toboli, Bangka Selatan, Anda dapat menikmati beragam kuliner berbahan olahan ikan segar. Salah satu kuliner berbahan olahan ikan yang dapat Anda nikmati sekaligus dijadikan oleh-oleh adalah pempek sultan berbahan ikan tenggiri yang segar. Kota Toboli, Kabupaten Bangka Selatan, merupakan salah satu daerah yang kaya dengan makanan olahan berbahan ikan. Tak heran, para pelaku usaha di kota terasi itu terus berinovasi membuat makanan olahan berbahan ikan, salah satunya pempek sultan. Pempek berbahan ikan tenggiri segar ini dapat Anda nikmati di outlet pempek sultan milik Ibu Leni yang berlokasi di Jalan Teladan, Toboli, Bangka Selatan. Pempek sultan menyajikan berbagai varian pempek dengan beberapa keunggulan. Ada sejumlah varian pempek yang bisa dinikmati, antara lain pempek kapal selam tenggiri, tewan tenggiri menggunakan kuah kaldu udang, beragam pempek mini dan otak-otak daun pisang menggunakan kuah berbahan terasi khas Toboli. Sedangkan beberapa keunggulan dari pempek sultan ini, antara lain, menggunakan bahan ikan tenggiri segar dengan komposisi ikan yang lebih banyak daripada sagu, sehingga membuatnya terasa lebih nikmat. Kuahnya yang kental dengan bumbu khusus juga turut memanjakan lidah pencinta kuliner saat menikmati pempek yang satu ini. Meskipun dinamakan pempek sultan, harga berbagai varian pempek ini cukup terjangkau, mulai dari Rp3.000 per potong untuk pempek mini dan Rp14.000 per porsi untuk pempek kapal selam tenggiri. Tak heran, meskipun baru diresmikan, pempek dengan rasa yang sangat lezat ini mulai diminati pecinta kuliner. Saya sangat bangga dan apresiasi kepada Dapur Leni CS, karena saya pikir ini salah satu jadi penginjang wisata kuliner kita di Bangka Selatan. Dan soal rasa, boleh beradulah sama daerah-daerah luar sana. Dan bagusnya lagi, bahwa ternyata pempek sultan ini bisa di-freezer itu. Jadi dia bisa dibuat oleh-oleh keluar dari Bangka Blitung, bahkan se-Indonesia bisa dikirim. Coba dulu deh, coba dulu masyarakat Bangka Selatan. Saya sangat merekomendasikan dari sisi rasa, harga, cukup bersaing lah. Dan ada pilihan masyarakat untuk memanjakan lidah. Tidak dipungkiri lagi, rasanya pempeknya mantap dari ikan sendiri. Kemudian kita bisa nanti memesan, karena memang paketisnya sudah bagus dan awal. Seluruh Indonesia, kita pesan. Lantur nanti di pempek sultan dan Dapur Leni. Top, boleh dicoba kalau tidak dicoba harusnya. Sementara itu, Leni, owner pempek sultan mengatakan, outlet tersebut ia beri nama pempek sultan lantaran terinspirasi dari nama putra ketiganya, yaitu Muhammad Sultan Attaul Rahman. Dengan komposisi ikan tenggiri segar yang lebih dominan daripada sagu, Leni berharap kedai kulinernya punya keunggulan daripada kedai pempek lainnya. Sultan Dapur Leni adalah terinspirasi dari nama anak saya yang ketiga. Nama anak saya yang ketiga itu merama Sultan Attaul Rahman. Dan ketika saya hamil dia, saya itu terinspirasi entah dari mana untuk bikin pempek yang enak, pempek yang terkenal, dengan sukonya yang manis, sal, dan enak akhirnya. Makanya cukup dengan bantai sultan. Dan saya berharap, saya bisa memperolehkan pelanggan yang datang di sini seperti sultan baik dari kalangan Dapur, menikmati pempek, dan jalan sultan. Sultan ada pempek kapal selang yang isinya satu terbukur. Kemudian ada tewan penggiri, yang kuahnya pakai kaldu keras, yang pakai dengan jamur, pengkulang, dan bibut. Kemudian ada pempek ini, pempek mininya ada banyak. Ada-adaan gilat, ada lenjer, ada telur kecil, ada pempek muda, ada pempek kerizun. Juga nanti ada otak-otak variannya, otak-otak ikan penggiri yang dikumpulkan. Pisangnya, maromanya enak, rasanya enak, cukupnya pakai gerasi fastoguali yang nomor satu. Lalu harganya dimulai dari Rp3.000 untuk pempek mini, untuk yang besar Rp4.000, lewat ini juga banyak. Pempek sultan punya kelebihan, satu, diolah dengan ikan penggiri asli, yang dikambil kualitas dan gizinya nomor satu. Kemudian diolah dengan cara higienis, rasa yang mantap. Komposisi ikannya lebih banyak daripada sagu, kemudian bisa dipilip ke luar mata dengan cara diprosen. Jadi bisa jadi oleh-oleh khas dari bawah sultan. Outlet pempek ibu tiga anak ini juga melayani penjualan ke luar daerah karena sudah dilengkapi dengan mesin packaging modern sehingga membuat pempek lebih tahan lama saat proses pengiriman. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Blitung, Wiwin Suseno Ainews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.